Intro Halo Baraya, apa kabar nih? Balik lagi di channel Kulewargi Istiawan Gimana nih kabarnya setelah menjalankan 30 hari ibadah puasa? Oh iya, selamat lebaran ya bagi yang merayakan Nah, pastinya udah puasa tuh Kita bisa sarapan lagi kan Nah, kali ini kita bakal buat makanan yang cocok buat sarapan Disini bahannya yang pertama ada bawang daun Yang kedua ini ada garam Oke, yang ketiga ada mentega Yang keempat kita punya lada bubuk Yang kelima ini ada keju Aku pake kayaknya keju cedadar ya Dan yang terakhir sekaligus bahan utamanya adalah telur Nah, jadi kali ini kita bakal buat sesuatu Berbahan dasar telur Oke, yang pertama kita pecahin dulu telurnya Nah, kita disini pake dua telur ya Biar penyang nih Jadi gak perlu lagi misalnya yang diet gak usah pake nasi Tapi kalau yang pastinya orang Indo Yang suka, yang belum pake nasi itu belum makan gitu ya Cocok banget sih ini pake nasi Apalagi masih panas-panas Oke Sekarang kita bakal masukin sedikit garam ya Sedikit aja, jangan banyak-banyak nanti keasinan Oke, sedikit Nah, terus Kita bakal masukin Oke, kita bakal masukin lada bubuk Ini temen-temen bahannya Nah, pastinya Gampang banget didapetin ya Nah, ini sekarang kita kocok Sampai rata Sampai jangan ada yang Gak rata Tapi nanti takutnya asin sebelah ya Nah, sebenernya Kali ini tuh Kita bakal buat Omelette of omelette Jadi, itu diambil dari bahasa Perancis Artinya telur dadar keju Pasti bakal enak banget nih ya Oke, sekarang kita panasin menteganya Sampai cair Ini agak perlu sedikit banyak mentega ya Biar rasanya mantap Oke, cairin dulu menteganya Kira-kira ini menteganya itu Sekitar 1 senok penuh Atau misalnya temen-temen Suka lebih gurih Si makanannya Bisa ditambah lagi Tapi kalau yang gak terlalu suka Atau misalnya takut keasinan It's oke Cuma setengah senok gitu Cuma nanti mungkin agak susah Waktu masak tulurnya Oke, sempat lagi Bakalan Ini clear semua Nah Biar cair Kita bakal masakin telurnya Ini masaknya Sama kayak Omelette-omelette pada umumnya Oke Nah Karena saya pengen tulurnya tebal Dan gak terlalu lebar Jadi saya Tumpukin Tumpukin Selagi masih cair Nah Terus aja ya Dikumpulin ke ujung Kalau mau kayak saya Tapi Kalau misalnya temen-temen Lebih suka yang Selur tipis Dan Yang dalamnya mateng banget Boleh Gak perlu Dikaya gini Masak tulurnya Kayak biasa aja Tapi biasanya Omelette Ala Perancis itu Agak tebel Telurnya Dan Bentuknya itu Menumpuk Menumpuknya itu Kayak Lebih digulung gitu Cuman Bukan digulung Waktu udah jadi Tapi Selagi masih Setengah mateng Jadi dalemnya itu Agak setengah mateng Gitu Tapi mateng Emang Kadang-kadang Kalau Masakan Perancis itu Katanya Mereka itu Lekniknya 90% Bahan Hanya 10% Salah satu Persepnya itu Ya ini Omelette Of Omelette Jadi temen-temen Bisa Coba banget Di rumah Persep ini tuh Gampang banget Dan yang pastinya Enak Dan cepet Bikinnya Jadi Pagi-pagi Karena udah Mepet Waktu Mau Pergi kerja Dan lain sebagainya Bisa banget nih Buat ini Dan gampang banget Yang pasti Oke ini udah mateng Sekarang Kita bakal Plating Oke Plating Kita taruh Flurnya Atas piringnya Nah Habis itu Kita bakalan Kasih Topping-toppingnya Nanti Nanti saya disini Bakalan Pakai Nah Di atas Selurnya Kasih lagi Sedikit Mentega ya Supaya Telurnya Wangi Dan makin gurih Yang pasti Olesinya Selagi panas Jadi Bisa mencair Menteganya Jangan Udah dingin Terus diolesin Itu Pasti menteganya Masih utuh Dan mungkin Jadinya aneh Rasanya Dan teksturnya Oke Tadi Bawang daunnya Udah dipotong-potong Juga Bakal jadi Topping Plating Oke Sekarang Kita Masukin Sausnya Dili Pastinya Omelette ini Enak banget Bisa pake Saus Saus Sambal Atau Lebih Bagus Saus Bentay Mungkin Enak banget Tapi Karena Buat Sarapan Dan gak mau ribet Jadi Yaudah Saus Sambal Sambal aja Langsung Nah Sekarang Kita taburin Bawang daunnya Tadi udah Dicincang Sesuai selera ya Kalau bawang daun Mau Potongannya Tebal Atau Tipis Itu Sesuai selera Bisa Oke Terakhir Terakhir Jangan Lupa Pastinya Kita bakal Kasih Masuk Kejunya Boleh Diparut Atau Misalnya Punya Keju Mozzarella Bisa 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 Dipapus Di atasnya Lebih 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 Karena Ya Ini Buat Sarapan Dan Biar Cepat Kita Pakai Keju Cedar Yang Diparut Aja Nah Kasih Kejunya Sesuai selera ya Kalau misalnya Suka banget Sama keju Yang banyak Kalau misalnya Gak terlalu Ya Sedikit juga bisa Nah Ini dia teman-teman Udah jadi nih Omelette Of fromage Atau Gelur dadar Keju Yang pastinya Ini cukup Buat sarapan Dan Cepat deh Buatnya Oke Dan Kocok juga sih Kalau ditemuin Pakai nasi Atau Tentang Tentang Mish potato Atau Ya Kalau Tentang goreng Bisa Bisa juga Pokoknya Sesuai selera Teman-teman Nah Dan Bahan-bahannya pun Kurah Darah Banyak Dicari Gak ribet-ribet Banget Kebetulan Ini Reset-reset Terima kasih ya Teman-teman Yang udah Menyaksikan video ini Sampai jumpa Demai Tentang M RAM M RAM BAM MO Terima kasih telah menonton!